Terus apa lagi? Banjir Itu bedanya Kebahasan teks eksplanasi yang pertama ada fokus Fokusnya itu fokus pada hal umum Contohnya, gunung berapi Fokus ini berdasarkan topik ya Nah, kata-kata fokus Ini berdasarkan topiknya Kalau membicarakan tentang gunung berapi Maka kata fokusnya adalah gunung berapi Kalau membicarakan tentang bumi Berarti fokusnya bumi Kalau gempa bumi, ya gempa bumi Gerhana, gerhana Dan seterusnya Tergantung fokusnya apa? Eh maaf, tergantung topiknya apa? Maka akan ada kata fokus pada teks eksplanasi itu Itu siapa yang coret-coret? Ayo Ah, ya lah, jangan mulai coret-coret lah Jangan jahil lah Yang kedua, istilah ilmiah Atau ulang suruh serapan Kalau di tadi Ada istilah ilmiah apa ya? Teks bulan tadi Ada yang ingat? Ada tidak? Gerhana Gerhana, itu ilmiah Terus apa lagi? Tadi ada zona-zona apa gitu Ada kritika-kritika gitu Kalau nggak salah ya? Nah, itu Kata istilah ilmiah Istilah yang tidak pernah kita dengar sebelumnya Yang hanya ada di dalam bidang-bidang tertentu Nah, itu ada deteks eksplanasi Contohnya misalkan evaporasi Pernah dengar? Nah, itu istilah ilmiah Dalam teks eksplanasi ini Banyak istilah istilah ilmiah Dalam bidang ita Banyak sekali Karena apa? Karena berkaitan dengan alam Nah, gempa 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 berkekuatan 6,5 skala liter Nah, itu berhubungan dengan IPA Dengan alam Makanya eksplanasi banyak Istilah-istilah ilmiah Nah, contohnya apa nih? Saya kasih contohnya Zelo Zeolit Material Yang Eh, maaf Material dari kelas silikat Alamnya yang memiliki sifat pelunak air Atau magma Kalau di gunung letus Ada magma Ada kondensasi Ada evaporasi Kalian sering nggak dengar kata-kata itu? Sering Sering Di pelajaran apa? IPA IPA Terkait dengan alam ya Ilmu pengetahuan alam Kembali Kembali pada definisi eksplanasi proses Sejadinya fenomena alam Maka banyak sekali Istilah ilmiah Di dalam teks eksplanasi Kebahasaan yang ketiga Konjungsi Atau kata hubung Ini kebahasaan yang terakhir Konjungsi atau kata hubung Nah, banyak tuh contohnya Ada dan Tetapi Ini konjungsi penambahan Setelah dan sebelum Konjungsi waktu Sebelum terjadinya gerhana Blah-blah-blah Sehingga Karena dan sebab Itu konjungsi akibat Contohnya Gimana? Kalau sehingga misalnya Misalnya sejantung Keisan Coba pakai konjungsi Sehingga Keisan Apa Gak tahu Ini misalnya sejantung Sehingga Sehingga terbentuklah titik-titik air di langit Titik-titik terbut Akan menjadi semakin banyak Dan akhirnya turunlah hujan Gitu ya Sehingga Ada Konjungsi Sebab-akibat itu Karena Karena terjadi Pergeseran Lempeng bumi Akhirnya Terjadilah gempa Nah itu seperti itu Saya kasih contoh kalimatnya Selain itu Pembentukan Tsunami Juga disebabkan Oleh letusan Gunung berapi Di dasar laut Nah itu Selain itu Untuk konjungsi Koma Yang paling sering muncul Adalah konjungsi Sebab-akibat Kenapa begitu? Karena Nah di dalam teks eksplanasi Itu ada apa? Ada pro? Ada apa? Rafa? Kenapa teks eksplanasi ini Banyak menggunakan Konjungsi sebab-akibat Karena apa Rafa? Kira-kira Karena menjelaskan proses Oke pinter Karena menjelaskan proses Maka banyak menggunakan Konjungsi sebab-akibat Selain sebab-akibat Ada juga konjungsi waktu Setelah itu Kemudian Nah karena proses Pertama Blah-blah-blah Kedua Blah-blah-blah Setelah itu Jadi apa? Lalu Bagaimana? Gitu ya Ada proses Menjawab pertanyaan bagaimana Maka banyak juga Menggunakan konjungsi waktu Lalu misalkan muncul pertanyaan Terus bedanya sama Tekst prosedur Apa bu? Kan proses juga Ayo Apa bedanya? Rafa Rafa Menurut kamu Apa sih bedanya Kira-kira Kan menjelaskan proses juga Si apa? Tekst prosedur Bedanya apa ya Sambil teks esplanasi Ada yang bisa jawab Sayang Rafa Bintang mana? Ada bintang 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 udah masuk belum? Bintang Bintang Iya bu Ayo bintang Kira-kira bedanya eksplanasi Sama tekst prosedur apa ya? Kan dalamnya sama-sama Menjelaskan proses Misalkan tekst prosedur Proses Membuat kue Apa misalnya Dalamnya kan proses tuh Pertama Masukkan ini Pakai konjungsi waktu juga Kedua Masukkan ini Setelah itu Diapain Itu diapain Bintang 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 apa Jadi sama eksplanasi Kalau sama-sama Membahs proses Baru banget masuk bu Ya kenapa baru masuk Proses-proses jangan terlap lagi ya Kalau eksplanasi itu prosesnya Proses fenomen alam Kalau tekst prosedur? Prosedur kayak alam-alam tadi Oke pintar Kalau eksplanasi itu Prosesnya itu proses terjadinya fenomen alam Sedangkan tekst prosedur Prosesnya itu proses melakukan sesuatu Atau Apa ya Membuat sesuatu Nah bedanya begitu ya Jadi Ingat-ingat Oh tekst-tekst prosedur itu ini Eksplanasi itu begini Berarti bedanya ini Sama tekst eksposisi bedanya apa? Kek eksposisi itu menjelaskan Tanpa mempengaruhi Objeknya bisa apa saja Jelaskan Bisa jabung Bisa mobil Bisa rumah Bisa misalkan Apa ya? Virus Tapi kalau eksplanasi khusus Fenomen alam Gitu ya Jadi kalian harus bisa bedakan nih Tekst ini dengan tekst ini Bedanya apa? Jangan cuma belajar doang Oh iya Oh iya Tapi gak ngerti Terus ditanyain perbanding apa? Bingung Jadi sambil inget-inget Bukerlah ahagi Masing-masing tekst itu Apa bedanya? Sampai ketuker Ntar ada tekst Dikasih tekst Ini tekst apa? Eksposisi bu Ya padahal eksplanasi Kayak tadi tuh Andy Nah sampai sini ada ingin tanyakan Sampai sini ada ingin tanyakan Gue ada latihan gak bu? Ada Latihannya Latihannya Latihan bu Belum Oke Latihannya Paling lambat Dengumpulkan Besok pagi Ya Bersok pagi Latihan gimana bu? Baskul Ah latihannya di Gaskul Jadi setelah Berapa soal bu? Soalnya di satu Tapi ya Kamu tak sedih Sendirilah ya Bercabang ya bu Ditulis Dibu Tulis Iya Tulis Boleh Diketik Boleh Yang penting Nanti kamu Dengan Se-email saya Ah itu Langsung Langsung Di sekolah Ah yoga Yoga Langsung Di sekolah Pengennya PG ya PG buat besok Latihan Sampai sini Tanya kan tidak Langsung Dikerjain gitu Malas Di potong Ulangan Kapan Ulangan Ulangan Dua minggu lagi Jadi minggu depan Kita akan Bahas Seluruh materi Kelas Delapan Sekarang Munculkan lagi Wajah kalian Ayo Munculkan lagi Wajah kalian Mau saya foto Buat laporan Ayo Satu Dua Tiga Munculkan Semuanya Satu Dua Ayo Ipat Kaisan Kaisan Agra Rehan Kalau Mana Jelas Rafa Ayo cepet Satu Kalau Tidak Muncul Dia Tidak 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 Satu Tidak 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 Salma Agra Ayo Muncul Yang Bener Bener Ayo Semakin Kalian Lama Tidak 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 tidak, paham ya paham kalau ini kalian silahkan ke pagi school dikerjakan kirim ke email, boleh diketik atau ditulis tangan di foto, kirim ke email batas pengerjaan besok pagi jam 8 oke ada yang ditanyakan kaisan, kembang tugasnya, tidak ada kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri pembelajaran hari ini, dengan membaca handalah iya, bebetannya nanti saya kirim ke email, ke email, tolong di-share ke teman-teman, terima kasih sepertinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh